Konvoi sejumlah mobil ambulans menyeberangi gerbang Rafa untuk memasuki wilayah Mesir. Mobil-mobil itu mengangkut sejumlah anak yang terluka cukup parah karena bombardir Israel. Petugas pun memeriksa dokumen untuk memastikan identitas setiap penyeberang. Setiap hari puluhan mobil ambulans membawa korban-korban dari Gaza untuk mendapat perawatan lebih baik di wilayah Mesir. Banyaknya korban yang timbul akibat serangan Israel membuat rumah sakit di wilayah Gaza kesulitan merawat korban. Alat-alat medis dan suplai obat-obatan pun semakin menipis. Krisis yang berkobar sejak selasa lalu membuat pemerintah Mesir membuka gerbang Rafa meski hanya untuk para korban luka dan warga mereka yang tertahan di wilayah Gaza. Gerbang berbatasan Rafa ditutup sejak penggulingan Presiden Muhammad Mursi tahun lalu. Pemerintah Mesir yang didukung militer menduga kelompok Hamas bekerjasama dengan organisasi ikhwanur muslimin di Mesir. Sejak itulah seluruh distribusi barang perniagaan dari Mesir ke Gaza terhenti.